kita next nih, yang warna mendekati ini boleh dibilang sekitar 40% dari warna mutasinya bang ya nih guys, ini ikan cupang nemo nya yang mutasinya udah mulai mendekati ke 100% ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, selamat pagi nih guys pagi ini kita mau nge-review ikan kita nih guys, ikan yang beberapa ekor ikan tuh yang udah naik mutasi dan udah diren dan mutasinya pun ada yang berubah ke warna yang macem-macem ya, yang pastinya warna-warna merah, orange, dan warna hijau nih guys terus kalau buat ikannya juga ada yang naik ke selo juga, yang selo yang pasti selo itu warna daging dan gak ada warna lain guys tuh untuk ikannya sendiri ini yang udah kita ren, umurnya estimasi berapa bulan dong? 2 bulan lebih oh 2 bulan ya, 3 bulanan lagi nih, ini 3 bulanan ikan yang udah diren, dan warnanya pun ada yang mutasinya ke merah, ada yang ke oran normal, kayak macem Nemo, nah ke Nemo, Nemo biasanya 5 bulan warnanya udah maksimal, dan masih 4 bulan biasanya kalau dari pengaruh pakan, itu mulai noto bang ya gitu ini ke beneran yang kita review nih, kan warna merah ya, nah ini dari line Nemo juga, yang mutasinya ke merah jadi kalau ditanya warna merah gini, yang bias kita dapetnya dari line Nemo, bukan dari warna solid, super red, atau hellboy bang ya nah ini warna kita mainnya decoy, nah ini udah kita spill warna merah, dan kita naikin lagi nih warna yang beda nih ini guys, ini kita ada dapet warna dari Nemo juga, ini yang disebut warna cello ini kayak gini nih, warna daging warna daging ya warnanya emang kayak daging guys tuh, warnanya kayak gini guys tuh, warna daging ya tapi kayaknya kemungkinan mutasi lagi bang ini warnanya, oh bakalan mutasi, ini kemungkinan kalau kata breeder nya bakalan mutasi nih oh iya udah mulai notol di badannya guys, di keliling badannya udah mulai notol dan sayangnya nih ya, kalau misalnya pul cello, kemungkinan bakal baiknya nyari atau bagus nih buat main di kontes ya tapi ini deh ada sedikit warna birunya, di dorsal atas bawahnya tuh, sama ekor belakangnya nah ini salah satu mungkin perubahan mutasi jenis jupang Nemo nih dia yang pasti di LNK ya, nah kita spill lagi nih warna yang lain nih nah ini yang udah warnanya udah mulai rintik ada notol warnanya, yang warna sebelumnya itu boleh dibilang warna dasarnya ketika dia bermutasi tuh biasanya kalau bermutasi Nemo itu ada yang dari biru bang ya, ada yang dari hijau juga ya kebanyakan rata-rata dari Tosca nya tuh kebanyakan ternyata kalau di Nemo tuh Tosca mutasinya guys tuh Nemo koi guys tuh dan ini warnanya notol gini guys tuh nah ini belum pul warnanya, nanti kalau udah pul biasanya ntar warnanya udah mulai ngeblok ngeblok sedikit biasa ya bang ya iya biasa kalau udah ngeblok itu biasanya larinya bisa ke Leopat ya terus ke Nemo apa lagi Marsu mungkin bisa yang ada kuningnya bang ya nah ini nih mulai mendekati warna-warna yang bakalan ngeblok guys nah ini kita spill lagi nih ya ikan-ikan Nemo kita nih yang mulai bermutasi lagi nih nih guys ini warna yang udah mendekati sekitar 40% dari mutasi ikan Nemo sendiri nih tuh ikan Nemo bukan Nemo Nemo laut ya tapi Nemo cupang guys ikan cupang tuh Nemo ikan cupang yang mutasinya bakalan ke warna Nemo maksimalnya ini boleh dibilang kalau masih setengah kayak gini bang ya bisa dibilang apa bang Leopat bang belum pul sih Leopat bang oh belum pul juga Leopat ya belum mecah juga ya kalau ekor udah pecah baru dibilang Leopat oh iya guys tuh jadi kalau udah warnanya mecah dibilang Leopat nih tuh ini umur sama? sama nah dari setiap ikan ini yang tadi kita video-video ini sampai terhasil maksimal itu usianya rata-rata di 3-4 bulan bang ya 4-5 bulan lah kita next nih yang warna mendekati ini boleh dibilang sekitar 40% dari warna mutasinya bang ya nih guys ini ikan cupang Nemo nya yang mutasinya udah mulai mendekati ke 100% ini kalau kita bilang ini berapa bang mutasinya bang? sekitar 50-an 50%-an lah untuk mutasinya kemungkinan kalau merah juga bakal bisa ditimpah warna-warna lain bang ya contohnya hitam atau kalau dari indukanya bisa warna biru bang ya terus ada warna oren tuh jadi kayak gini warnanya guys tuh ini kalau yang saya lihat ini dari warna Nemo ini dia masuknya ada warna oren bang ya oren sama merah dan ada sedikit nitik hitamnya nih nah itu hilang nanti bang nah yang hitam bakal hilang nih nah kemungkinan kalau ikan perawatannya bagus hitamnya bakalan hilang ya tapi kalau perawatannya kurang kalau pengalaman sesi bakalan ngeblok hitamnya atau bakalan jadi kotor ya boleh dibilang ini warna kotor yang ada di warna ikan cupang jenis Nemo nah ini ya hasil maksimalnya ada bang? baru indukan doang yang maksimal oh baru indukan boleh lah kita spill indukanya juga bang indukanya dari cupang Nemo kita yang yang mempunyai garis keturunan lumayan bagus dari warnanya ya dan video-video sebelumnya itu contoh-contoh hasil mutasi ikan cupang Nemo yang mulai dari naiknya warna ada yang merah ada yang selo ada yang boleh dibilang sekarang tuh yang cuma setengah-setengah warnanya tuh kayak sedikit merah terus sama orang juga itu bisa dibilang ya leopat juga ada yang bilang leopat tapi terkadang belum dimasuk sebelum sudah masuk usia lima enam bulan tuh bakal mutasi lagi bisa keluar warna hitam jadi kalau buat ikan tuh kadang tergantung dari indukan dan cara perawatan kita sendiri tuh dan lagi-lagi nih ya kalau perawatannya tuh nggak terlalu susah susah mungkin bisa jadi buat pajangan juga nih yang nggak punya akuarium dirumah bisa taruh di botol atau dipot pas bunga yang diatasnya tuh dikasih tanaman guys tuh nah ini boleh dibilang warnanya udah hampir 50% nih mendekati hasil maksimal tuh guys warna aja cakep guys jadi warna-warna daging yang selo ini tuh biasanya kalau mau mutasi lagi ntar bakal ketutup sama warna-warna yang lain dan kita pun nggak tahu prediksi bakal naik ke warna apa kalau dari badannya itu kemungkinan bakal naik ke warna merah orange dan warna kuning nah kita lihat lagi nih ikannya nih nih guys ini mutasi yang bener-bener udah maksimal contoh dari warna selo bang ya selo yang bener-bener warna selo dan warna daging ya guys tuh warna daging cuma dia ada sedikit kotor nih di bagian ekornya nih putih nih guys tuh sedikit tuh dan kalau dari foam sih lumayan dan kalau ikannya kenapa nggak pada ngedok nih yang semua kita videoin ikannya tuh abis makan jadi ya tau sendiri lah kalau kondisi ikan abis makan biasanya males aktif tuh males bergerak lah pokoknya mager abis pokoknya kalau ikan ya bang ya kalau abis makan biasanya ngaruhnya disitu guys tuh nah kita sepi lagi nih ya buat indukan yang bener-bener mutasinya maksimal banget di jenis ikan cupang nemo nih guys ini untuk indukannya yang sebelum videonya ya video-video sebelumnya itu apa namanya anakannya guys nih anakannya dan ini indukannya yang usianya lumayan tua juga bang ya sekitar lima bulan lebih guys nih ini indukannya yang emang len nemo gak di crossing sama sekali apa di crossing sama metalik nah tuh guys ini len nemo yang emang bener-bener genetik nemo nya nih ini contohnya guys nih ini warna nemo yang ada di ikan cupang jadi disebutnya ikan cupang nemo nah mungkin ini gak ada sisik pensinya atau sisik metalik bang ya iya yang ada yang ada sisik metaliknya ada ada sisik metaliknya juga ada dan ini sedikit kotor warnanya dari dari ada hitam-hitamnya nih guys nih belum bersih banget mungkin karena dari segi airnya dulu bang ya perawatannya ya jadi hitam-hitamnya jadi gak bisa hilang guys tuh harusnya kalau pengalaman sih kalau misalnya airnya pengalaman karena genetiknya gak ada hitamnya harusnya anaknya gak ada hitamnya ini indukannya ada hitamnya ya anaknya juga ada hitamnya guys tuh jadi ikannya udah lumayan aktif banget dan enak buat dimainin juga tuh waktu belinya juga lumayan kerasa lumayan bang ya dulu spare berapa beli bang? ya lumayan lah kita ngebutin harganya iya tuh pokoknya diatas juta ya juta-juta pokoknya harganya nih buat indukannya dulu kita sempet sempet lumayan buat modal pertama yang kita beli indukannya ya lumayan lah intinya nah guys nih ini paling sampai situ aja ya untuk update ikan jenis Nemo nya dan proses mutasi perubahan mutasi warna dari jenis ikan cupang Nemo ya bang ya buat temen-temen jangan lupa di like komen dan subscribe ya agar video ini semakin berkembang dan menjadi rekomendasi nih video berikutnya mungkin kita showin juga jenis Nemo bang ya jenis Nemo tapi yang ada metallic Nemo cuma ya sisiknya ada sedikit metallic nih atau dibilang dulu kita bilangnya ada sisik fancy nya bang ya ya guys ini yang warnanya ada sisik fancy nya ya tuh cakep guys tuh nah ini warna Nemo nya yang warnanya tuh cakep guys tuh sekarang lagi viralnya metallic metalik guys tuh sisiknya begini tuh dia dulu sih bilang sih ini fisik fancy tuh ajak bang tuh ikannya enak bisa diajak kemain juga tuh pake stick ini atau pake pulpen atau pake jari tuh tuh guys tuh pokoknya mau ikan ini boleh lah ntar di kontak kita masukin nih nombor deskripsinya nih untuk penjualnya penjualnya yang yang ngejual ikan partai atau ikan perekoran nih tuh paling sampai situ aja bang ya karena waktu semakin gelap nih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati